Halo Digiers, alumni Digital Entrepreneurship Akademi Kementerian Kominfo kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pameran yang diselenggarakan oleh padi UMKM. Bazar UMKM ini kami harapkan untuk bisa menjadi media bagi UMKM untuk mengembangkan apa yang sudah menjadi produk dari mereka. Jadi mereka menjual produknya, kemudian bertemu langsung dengan pelanggan dan dari situ mereka akan mendapatkan feedback dari pelanggan. Selain itu kami berharap melalui bazar ini perekonomian di Indonesia menjadi lebih baik karena UMKM itu dimaksimalkan secara transaksinya. Harapan lainnya adalah karena kami menjangkau pasar dari BUMN, kami mendatangkan pembeli-pembeli dari BUMN sehingga BUMN bisa melihat produk-produk apa saja yang dapat dibelanjakan oleh keperluan kantor. Akademi Kominfo itu sangat-sangat kolaboratif dengan padi UMKM karena Kominfo saat ini sudah membina banyak sekali UMKM namun ada beberapa UMKM yang belum mendapatkan pasarnya. Nah padi di sini hadir sebagai pasar bagi UMKM-UMKM binaan DEA. Tadi kita melihat stand-stand yang ada di Sarina. Mereka adalah alumni dari pelatihan Digital Intervenorship Academy Kominfo dan saya lihat barang-barang yang disajikan cukup menarik, cukup unik dan tidak terlalu mahal sehingga mereka bisa berjualan dan bisa langsung memasarkan produk-produk itu. Semoga banyak sekali pembeli dan mungkin ada transaksi yang sangat besar juga akan terjadi. Kemudian juga tadi ada beberapa wilayah, ada yang dari Makassar, ada yang dari Palembang, ada juga yang dari Jakarta dan sekitarnya. Kemudian juga ada yang dari Jawa Timur, mereka bermacam-macam jualan. Jadi ada yang dari ikan, kemudian dibuat apon, terus kemudian ada yang dari jahe, mereka produk sendiri, mereka melakukan di rumah masing-masing, kemudian mereka pamerkan di sini. Dan pengemasannya cukup menarik, tidak kalah dengan produk-produk yang dari industri. Background dari acara ini sebenarnya untuk pemberdayaan UMKM. Jadi setelah selesai pelatihan Digital Entrepreneurship Academy, jadi kita tidak selesai begitu saja gitu, tapi ada program-program pemberdayaan lainnya. Nah, di tiap akhir bulan kita adakan bazar dan kempen gitu, tujuannya sebenarnya agar alumni-alumni ini lebih berdaya gitu, dan meningkat pendapatannya. Nah, mungkin ini yang di hari ini, kita melakukan ekspo yang terbesar ya dalam tahun ini gitu. Jadi kita mengirimkan sekitar 34 UMKM dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Jambi, terus kemudian ada dari Palembang, kemudian ada yang dari Banjarmasin, terus kemudian ada paling jauh itu dari Makassar gitu. Jadi dari 34 alumni secara offline di Sarinah, terus kemudian ada sekitar 112 alumni yang UMKM-nya itu ikut secara bazar secara online. Saya bersyukur bahwa saya bisa mengikuti pelatihan DEA, pada waktu itu di bulan April, saya mendapat kesempatan untuk pelatihan DEA, itu di gedung Telkomsel yang di Gatot Subroto. Pada waktu pelatihan DEA, itu saya mendapatkan kesempatan bisa berkonsultasi langsung dengan pembimbing di sana, sehingga saya bisa cukup mengerti apa yang harus saya kerjakan. Harapan saya, Pak di UMKM itu bisa betul-betul menjebatani semua UMKM yang ada di Indonesia. UMKM-UMKM kita itu betul-betul mereka sudah siap untuk bisa memberikan satu lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus. Di DEA 2 itu, kita diajarkan membuat legalitas usaha seperti NIB, terus membuat Google Business, terus ada aplikasi bagaimana beriklan di marketplace. Kalau menurut saya, Padi, ya lumayan membantu kita pelaku UMKM untuk bisa naik kelas. Dengan Padi, itu pasar digital kita, ya dari Kominfo kita diajarkan digitalnya, dari aplikasi Padi itu otomatis kita mengaplikasikan pelatihan yang kita dapat dari DEA itu sendiri. Ya mudah-mudahan produk kita juga semakin dikenal oleh masyarakat, penjualan kita juga makin meningkat, dan ya mudah-mudahan bisa mendapatkan bayar terutama dari BUMN. Pelatihan yang dari DEA itu sangat membantu buat UMKM dari segi materi, manfaat, atau ilmu yang didapat. Program DEA cukup baik, sangat baik malah, karena di sana kita mendapatkan motivasi dan pembelajaran untuk UMKM kita lebih maju lagi. Dari pelatihan kita diajari bagaimana cara mengolah keuangan, promosi, setelah pelatihan kita mulai memperbaiki usaha kita. Dari batik tadi kita lebih perbaiki lagi, sehingga alhamdulillahnya kita diberi kesempatan nih untuk mengikuti Padi UMKM. Harapan kami adalah UMKM dari DEA untuk bisa bergabung dengan Padi UMKM, sehingga kami bisa memperkaya katalog dan memperkaya hasanah produk-produk UMKM di Padi UMKM. Harapan kita dengan adanya pelatihan yang disenggarakan oleh Digital Intervenship Academy dari Badan Litbang SDM COINFO, kita semakin banyak yang ikut pelatihan dan kemudian pasca pelatihan harusnya mereka mengimplementasikan langsung kepada dunia nyata. Misalnya melakukan marketing, berjualan, kemudian memasang beberapa pengemasan produk yang dijual, dipamerkan, dan yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa menggunakan pembayaran secara online. Jadi saat ini pemerintah sudah mengeluarkan kiris nasional, harusnya mereka diajarin itu, kemudian mereka menerapkan itu sehingga tidak perlu ada transaksi yang berupa uang, jadi cashless. Jadi ini harapan kami, semoga mereka omsetnya bisa lebih banyak dan lebih praktis dan lebih efisien.